Intro Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab Tauhid Tentunya kita awali dengan syukur kita kepada Allah SWT Yang mana Allah SWT sampai pada kesempatan kali ini Telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Yang kalau kita berusaha untuk menghitung-hitungnya kita tidak akan sanggup Ya saking banyaknya nikmat Allah terhadap diri kita Ya diantara nikmat-nikmat tersebut Nikmat iman Nikmat Islam Demikian pula nikmat sunnah Dikenalkan kita terhadap sunnah Demikian pula nikmat Ya sehat Nikmat waktu yang luang Yang dengannya kita bisa ya Mengisinya Dengan ketaatan kepada Allah SWT Ya Ini semua harus kita syukuri Ya Agar kiranya Nikmat-nikmat tersebut Allah jaga terhadap diri kita Ya orang-orang yang bersyukur Akan nikmat Allah SWT Pasti Allah akan tambah nikmat tersebut Sebaliknya Orang-orang yang kufur Tidak mengakui nikmat Allah Ya Pasti Allah akan cabut Nikmat tersebut Cepat atau lambat Demikian pula Kita berwasiat kepada diri pribadi dan kaum muslimin Agar senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kiranya kita menjadi umatnya yang senantiasa Mempelajari sunnah-sunnahnya Mengamalkannya Serta berusaha untuk mendakwakannya Di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Pada kesempatan kali ini Kembali kita melanjutkan ya Pembahasan kita di dalam syarah kitabu tawhid Pada pertemuan sebelumnya Telah kita bahas secara panjang lebar Yang berkaitan tentang Ya Keutamaan daripada tawhid Ya Dan bahwasannya tawhid itu Ya bisa menghapuskan dosa-dosa Ya Dan tentunya Kembali kita ulang-ulang Ya bahwasannya Permasalahan tawhid ini Adalah permasalahan yang besar Permasalahan yang seharusnya Ya kita terus Pelajari Ya kita terus Perdalam Ya Dengan kita memperbanyak Ya mendengarkan Ya kajian-kajian yang berhubungan dengan tawhid Ataupun kita memperbanyak Ya membaca referensi yang berkaitan tentang tawhid Ya karena tawhid ini merupakan asas ya Kalau bangunan Ya tawhid ini adalah Pondasinya Ya Sedangkan dindingnya dan seterusnya ke atas ini Ya ibaratnya itu adalah amalan Apabila fondasi itu kuat Kokoh Maka bangunan yang diatasnya itu pun akan kuat Ya tidak goyang dan seterusnya Ya demikian pula lah Ya tawhid pada diri seseorang Apabila dia itu telah tertancap kuat Di dalam dadanya Ya keyakinannya kepada Allah SWT Keikhlasannya kepada Allah SWT Maka ini semualah yang menggerakkan dia Untuk dia beramal Ya Amalannya akan kokoh Amalannya akan ya istiqomah Karena dibangun diatas tawhid yang ikhlas Ya tawhid yang murni Ya keyakinan kepada Allah SWT Oleh karenanya kita senantiasa mewasiatkan hal ini Untuk kita bersemangat mempelajari tawhid ini Ya karena dia adalah Ya salah satu penggerak kita untuk beramal Kalau kita berusaha melihat Ya kaum muslimin Orang-orang yang bersemangat Dalam beramal Ya siang malam beramal Bekerja juga Ya dan tujuannya Orientiasinya adalah akhirat Maka bisa kita pastikan dia adalah orang yang baik tawhidnya Orang yang benar Orang yang lurus tawhidnya Ya karena Amalan badan ini tentunya cerminan dari apa yang ada dalam hatinya Ya Semakin kuat Ya tawhid yang ada pada diri seseorang Maka dia akan mengantarkan Kepada semakin seringnya Semakin kuatnya dia beribadah kepada Allah SWT Ibadah yang dilakukan seseorang itu bukan hanya Karena Ya hasil kekuatan fisiknya semata Ya berapa banyak kita melihat orang yang badannya kuat Badannya kekar Ya namun Penggeraknya Itu tidak ada Sehingga Dalam beribadah kepada Allah malas-malasan Ya sebaliknya mungkin kita bisa melihat Ya banyak orang yang mungkin badannya biasa-biasa saja Tidak memiliki otot yang kekar Namun Kalau kita melihat Ya Kesehariannya itu penundungan ibadah kepada Allah SWT Maka bisa kita pastikan salah satu sebabnya adalah Karena tawhidnya itu Lurus Murni Karena Allah SWT InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini Setelah jidah berikut ini Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Yang mabadu Qaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Tema kita pada kesempatan kali ini Yaitu Sebagaimana yang dituliskan oleh mu'allif Yaitu Barang siapa yang melaksanakan tawhid itu secara sempurna Maka dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT Tanpa hisap Tanpa audit dari Allah SWT Langsung masuk ke dalam surga Allah SWT Ya Ini juga merupakan Apa namanya Keutamaan yang besar Dari orang-orang yang berpegang teguh terhadap tawhid Ya bahwasannya Yang benar-benar melaksanakan tawhid itu secara sempurna Ya Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah SWT Tanpa hisap Tanpa perhitungan Ya Kita mengetahui bahwasannya Gelak di hari kiamat itu ada yang namanya hari penghitungan amal Ya amalan manusia di muka bumi ini Akan dihitung oleh Allah SWT Baik itu perkara amalan kebaikan dan sebaliknya Apabila Ya amalan kebaikannya Itu lebih banyak Maka dia adalah orang yang beruntung Ya sebaliknya apabila amalan keburukannya itu nanti ditimbang lebih banyak Maka dia adalah orang yang merugi Orang yang sengsara Ada pun orang yang bertauhid Yang murni yang ikhlas yang sempurna tawhidnya Mereka ini akan masuk ke dalam surga Allah SWT Tanpa melalui Ya penghitungan amal Ya Dalil yang dibawakan oleh penulis yang pertama Firman Allah SWT Di dalam surah An-Nahal Allah SWT berfirman Demikian pula Allah SWT berfirman Yang pertama Allah SWT berfirman Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah Ya kuduah Dalam kebaikan Demikian pula ia adalah orang yang senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Ya demikian pula Nabi Ibrahim adalah orang yang berpaling dari kesyirikan Ya dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan Ya ini adalah dalil yang pertama Yang menjelaskan kepada kita Bahwasannya Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang melaksanakan tawhid ini secara Secara sempurna Ya dan tentunya beliau akan masuk ke dalam surga Allah SWT Ya Maksud daripada melaksanakan tawhid itu secara sempurna Kita akan bacakan sebagaimana yang dituliskan oleh ayah muallif Tahkiku tawhid ay takhlisuhu wa tanqiyatuhu min syawa'ib syirki wal bida'i Yaitu maksudnya Memurnikan tawhid itu Dari kotoran-kotoran Ataupun cacat-kecacatan Ya kesyirikan Ataupun perbuatan-perbuatan bida'ah Ya Artinya tawhidnya itu murni Tidak ada padanya kesyirikan sedikitpun Dan juga tidak dilakukan di dalamnya Ya tidak ada bersamanya itu perkara-perkara bida'ah Itulah yang disebut dengan melaksanakan ketauhidan secara Secara sempurna Faman hassalat thalika Wa mata ala tawhidin khalisin Fa innahu yadakhulul jannata bighairi hisabin wala azab Kata muallif Bareng siapa yang mampu melaksanakan itu ya Apa namanya Memurnikan tawhid Menjauhkan kesyirikan yang kecil ataupun yang besar Demikian pula menjauh dari perbuatan bida'ah Ya perbuatan-perbuatan yang baru dalam urusan agama Maka orang itu akan masuk ke dalam surga Allah SWT Tanpa dihitung dan tanpa mendapatkan azab dari Allah SWT Fadlan minallah wa ihsanan Sebagai bentuk keutamaan dari Allah SWT Dan kebaikan dari Allah SWT Amma man khalata tawhidahu bishayin minal bida'i wal ma'asi Wasaliman minasyirkil akbar Fahadha tahta masyiatilah Insya'allahu azabah Wa insya'a ghafarolahu Bitawhidihi wa imanihi wa islamihi Adapun Kata muallif Orang yang mencampurkan ketauhidannya Dengan ya perbuatan-perbuatan bida'ah Ataupun perbuatan-perbuatan kemaksiatan Iya Maka Dan dia menjauhi kesyirikan besar Maka orang ini itu disebut tahta masyiatilah Ya dibawa kehendak Allah SWT Iya Kalau Allah berkehendak Allah bisa azab orang tersebut Kalau Allah berkehendak Allah juga bisa ampuni Orang tersebut karena keimanannya Ketauhidannya Dan juga keislamannya Ya adapun Ya tema kita pada kesempatan kali ini Yang akan masuk ke dalam surga Allah Tanpa penghitungan itu Yang dia benar-benar Sempurna dalam melaksanakan ketauhidan Sempurna di dalam hal ini Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Yaitu Dia benar-benar ikhlas Murni melaksanakan ya tawhid itu Dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan Ya demikian pula segala macam bentuk ya Kemaksiatan dan juga bida'ah Itulah yang disebut dengan Pelaksanaan tawhid secara sempurna Yang akan mendapatkan janji Allah Yaitu dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa penghitungan Ya artinya dia masuk langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya ini adalah keutamaan yang besar Yang seharusnya Tertancap di dalam hati kita masing-masing Agar kiranya kita benar-benar Mempelajari permasalahan tawhid ini Supaya kita ya berpegang teguh padanya Dan jangan sampai kita terjerumus Ya ke dalam kesyirikan Karena ketidaktauan kita dan seterusnya Oleh karenanya kita senantiasa memotivasi diri Dan kaum muslimin Untuk bersemangat Ya mempelajari tawhid ini Karena keutamaannya Amatlah sangat besar Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini Setelah judah berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Masih di dalam tema Siapa yang melaksanakan tawhid secara sempurna Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisap Telah kita bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nahl Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya sesungguhnya Ibrahim itu Adalah ummah Ummah disini diartikan adalah Kuduah Kuduatan wa muallimatan Au mualliman lilkhair Yaitu panutan Ya artinya adalah panutan Dan juga sebagai pendidik di dalam kebaikan Wa imaman yuktada bihi Dan juga imam yang perlu dicontoh Ya jadi Nabi Ibrahim itu adalah Kuduah Ya imam yang harusnya dijadikan contoh Qanitan artinya adalah Mudiman lita'a mustamiran alaiha Artinya Orang yang senantiasa Dan konsisten dalam ketakwaan Dalam Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi Ibrahim ini adalah orang yang Senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Hanif disitu Artinya adalah orang yang berpaling dari kesyirikan Dan menuju kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Demikian pula Demikian pula Maksud dari Hanifan disini adalah Yang berpaling dari kesyirikan Oleh karenanya agama Islam ini disebut dengan Millah Hanifiyah Yaitu agama yang lurus Yang menuju kepada ta'id Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berpaling dari segala macam bentuk syirikan Ya Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala Setidaknya memberikan Ya beberapa sifat kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam Yang pertama bahwasannya beliau Adalah Ya kuduah Ya panutan di dalam kebaikan Demikian pula beliau adalah Di dalam ayat ini disebutkan Orang yang senantiasa dalam ketaatan Ya Senantiasa Melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan segala macam Ya larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah Orang yang berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan Dan Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Disebutkan di dalam sifat yang terakhir Walam yaku minal musyrikin Bahwasannya Nabi Ibrahim itu Ya Orang Ya bukan dari golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan Ya bukan dari Orang-orang yang melakukan kesyirikan Tentunya empat sifat ini Ya Diberikan Ya kepada Nabi Ibrahim Ya dan dikabarkan kepada kita semua Agar kiranya kita semua mengikuti Mencontoh Nabi Ibrahim Karena Ya disebutkan bahwasannya Ya Pada diri Nabi Ibrahim itu ada Kuduah Hasanah Yang harusnya Seorang muslim itu mengambil contoh darinya Ya dan bahwasannya Nabi Ibrahim ini telah Melaksanakan Puncak daripada ketauhidan Ya Yaitu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan segala macam bentuk Kemaksiatan Ya Kesyirikan dan seterusnya Ya dan berpegang teguh terhadap Terhadap tali Allah Terhadap tawhidullah Ya Oleh karenanya Pas Ya Mu'alif penulis kitab ini Memasukkan Ayat ini Kedalam bab ini Yaitu Barang siapa yang melaksanakan tawhid Secara sempurna Maka dia akan masuk ke dalam Kedalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa penghitungan Ya Mu'alif memberikan contoh langsung Yaitu Nabi kita Ibrahim Ya bahwasannya Nabi Ibrahim adalah Kuduah Dalam hal ini Karena beliau telah melaksanakan Mengimplementasikan Ketauhidannya di dalam Kehidupannya Ya bahwasannya beliau Adalah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Menjauhi segala macam Bentuk kemaksiatan Ya Dan yang paling penting Ya berlepas diri dari Kesirikan Dan ahlu kesirikan Dan orang yang melakukan kesirikan Ya Hendaklah kita Menjadikan Nabi Ibrahim Kuduah Ya kita contoh beliau Alaih salatu wassalam Bahwasannya beliau Ya senantiasa melaksanakan Ketaatan kepada Allah Ya Hari-hari kita Ya hendaklah kita isi dengan Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mulai dari yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salat yang lima waktu Ya Kemudian ketika kita sudah sempurna Melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tambah dengan Amalan-amalan sunnah Ya Dengan kita memperbanyak Tilawah Al-Quran Ya Dengan kita memperbanyak puasa-puasa sunnah Dengan kita memperbanyak Ya Infak dan seterusnya Ya Jangan justru kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para orang yang menginginkan janji Allah subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa hisap Hendaklah dia Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhi segala macam bentuk Kemaksiatan Ya Dan Kemaksiatan yang paling besar itu adalah Ya dosa Kesirikan Berbuat syirik Ya dan ini masih banyak Ya dari kaum muslimin yang tidak sadar Ya bahwasannya terkadang perbuatannya Amalannya itu Ya telah terjerumus ke dalam kesirikan Ya Karena kesirikan itu cakupatnya luas Ya ada disebut dengan syirik yang besar Ada syirik yang kecil Bahkan ria Ya Melakukan amalan ingin dipuji oleh orang lain Ini termasuk kesirikan ya Syirik kecil Yang dapat membatalkan Amalan Seseorang Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita keistikomahan Untuk kita bisa berpegang teguh terhadap Tauhid Allah subhanahu wa ta'ala Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton